Intro Ini adalah mesin kangen motor yang akan menghasilkan air dengan pH sebagai berikut Inilah semua jenis air dengan pH berbeda-beda yang dapat dihasilkan dari mesin kangen motor ini Di video ini kita akan bahas fungsi dari masing-masing air yang pH-nya berbeda ini Silahkan ditonton sampai selesai ya guys Strong Acidic Water Kadar pH 2,5 membuat air ini hanya boleh dipakai untuk membersihkan dan mensterilkan peralatan makan, tangan, ataupun hanya untuk kumur saja Air pH 6 ini biasanya digunakan sebagai beauty water Beauty water itu untuk apa? Beauty water adalah sejenis larutan yang dapat melindungi kulit Anda dari debu, kotoran, jerawat, dan lain sebagainya Air ini akan bertindak sebagai aktifator untuk kulit Anda dan membuatnya bersih dengan menjaga kelembapannya Sedangkan pH 11,5 ini adalah jenis strong kangen water Jenis ini mengandung pH 11,5 tidak boleh diminum dan hanya digunakan untuk mencuci buah-buahan serta membersihkan noda yang mengandung minyak Biasanya saya menggunakan botol seperti ini untuk menyimpan kangen water terutama beauty water dan ketika kita mau menggunakannya tinggal kita semprotkan saja ke wajah kita Berikut adalah wadah untuk menyimpan strong kangen water yang biasanya bisa digunakan juga untuk mencuci mata kita Sangat disarankan untuk menggunakan wadah ataupun botol yang memiliki tutup seperti ini Fungsinya tentu saja untuk menghindari pengaruh oksidasi dan juga perubahan dari airnya sendiri Berikut adalah neutral water Kadar pHnya adalah 7 sehingga cocok untuk membuat susu bayi Air jenis ini juga bisa dipakai untuk minum obat Tiga jenis larutan ini mempunyai kadar pH dari 8,5 sampai 9,5 Air ini baik untuk diminum setiap hari Selain diminum langsung air juga bisa dipakai untuk membuat teh dan kopi Bisa juga digunakan untuk mencuci sayuran Yang menarik dari kangen water ini adalah Airnya juga tidak membuat kembung Karena ukuran dari partikel airnya ini adalah mikro klaster yang sangat mudah diserap oleh tubuh Terima kasih telah menonton! Biasanya air yang keluar dari mesin ini Terutama air minum akan saya simpan di dalam botol dengan tutup filter seperti tadi Sekian dulu untuk video kali ini Silahkan like, subscribe, dan share video ini guys Terima kasih Terima kasih telah menonton!